Oke, yang tadi aku bilang, disini aku bakal ngebahas mengenai penelitian geografi dan materi satunya yaitu tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Yang pertama aku akan ngejelasin mengenai penelitian geografi. Oke, tunggu, tunggu. Udah muncul belum ya? Udah. Oke. Yang penelitian geografi. Sebelumnya nih, sebelum kita ke penelitian geografi, kan di dalamnya itu bakal ngebahas mengenai metode, terus juga cara-cara gimana sih caranya penelitian geografi itu agar berhasil di akhir penelitiannya. Kita harus tahu nih, pengertian penelitian itu apa sih? Senang. Aku pengen nanya nih, kalian ada yang tahu nggak pengertian penelitian menurut pandangan kalian penelitian itu apa sih? Ada yang tahu nggak nih? Menurut pendapat pribadi, boleh nih kalian on me atau lewat chat mengenai penelitian itu apa ya menurut pandangan kalian? kegiatan ilmiah untuk mengetahui suatu kebenaran. Wah, benar nih. Ada lagi nggak yang pengen menambahkan lagi pengertian penelitian itu lebih dalam lagi, lebih terinci? Nah, tadi itu benar ya yang tadi dikatakan nama Nadia, itu juga benar, itu juga merupakan pengertian salah satu pengertian dari penelitian. Nah, ada lagi nih, penelitian itu adalah suatu proses pengumpulan data yang sistematis dan analisis yang logis terhadap informasi data untuk tujuan tertentu. Nah, ternyata ini adalah pengertian yang kubuat pertama. Nah, ada lagi nih, pengertian penelitian yang lainnya. Yaitu, suatu kegiatan berpikir ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis menerujuk pada aturan-aturan metodologi penelitian. Nah, aku juga pengen nanya lagi nih ke kalian. Mungkin kalian juga ada yang tahu mengenai ini. Kan tadi yang pengertian kedua ini aku simpil adalah berpikir ilmiah. Ada yang tahu nggak berpikir ilmiah itu apa? Ada yang tahu? Berpikir ilmiah apa ya pengertian menurut bergadi? Menurut kalian itu berpikir ilmiah seperti apa? Sesuai fakta. Sesuai fakta. Kita di sini membicarakan tentang logis ya. Logis itu berarti di pikiran kita, oh berpikir ilmiah berarti sesuai fakta. Itu juga benar ya ternyata. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Tadi siapa yang jawab? Yaudah, ada yang mau nambahin nggak? Apa sih pengertian dari berpikir ilmiah? Masuk akal sendiri kritis. Kenapa? Masuk akal. Tadi tuh, tadi yang bilang kritis, dia masuk akal juga masuk ya. Terus yang bilang kritis, pokoknya berpikir kritis seperti itu ya. Itu juga benar. Nah, ternyata, lagi nih. Berpikir ilmiah adalah suatu tindakan berpikir yang bersifat arif, bijaksana, yang mengekspresikan peluasan pandangan berdasarkan pengujian-pengujian yang berencana, dan sistematis serta melakukan pembuktian atas data faktual dan verifikasi. Tadi ada yang jawab, yang bersifat fakta, pokoknya yang fakta-fakta gitu. Itu betul. Nah, verifikasi maksudnya kita telah dulu nih verifikasi satu-satu data tersebut, apakah data terjadi atau tidak. Nah, itu namanya berpikir ilmiah. Selanjutnya, pengertian-penelitian geografi. Tadi sudah ada pengertian-penelitian, sekarang ada tambahan kata lagi nih. Itu tambahannya geografi, yang di mana di sini kita gabung adalah pengertian-penelitian geografi. Berarti, apa sih pengertian dari penelitian geografi itu? Nah, aktivitas yang bersifat ilmiah dengan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan pada ruang muka bumi yang meliputi region-region sebagai analisis penelitian. Region-region di sini disebut juga artinya adalah wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah sebagai analisis penelitian. Selanjutnya, ciri khas. Ternyata ada nih ciri khas dari penelitian geografi sendiri. Yaitu menggunakan konsep, prinsip, dan pendekatan geografi dalam mendapatkan masalah penelitian terhadap jalan-jalan maupun sosial. Dan membecahkan permasalahan dengan sudut pandang keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Untuk yang sudut pandang ini, keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan, waktu kemarin, pas minggu kemarin, pertemuan pertama sudah dibahas, kalau nggak salah sudah dibahas, sama kajidan. Nah, selanjutnya nih. Kita yang membahas di sini adalah sifat kajian geografi sendiri. Sifat kajian geografi itu meliputi fenomena geosfer yang baik mengkaji hubungan timbal balik, saling berpengaruh, dan saling bergantungan. Nah, ada nih beberapa fenomena yang kalian harus ketahui. yaitu pertama adalah fenomena geosfer. Nah, kalian tahu nggak fenomena geosfer itu menjelaskan tentang apa? Di dalamnya itu pengertian tentang apa, terus juga kajian tentang apa yang ada di fenomena geosfer. Ada yang mau jawab? Yaudah, lanjut ya. Fenomena geosfer itu meliputi fenomena geosfer yang mengkaji hubungan timbal balik, saling berpengaruh, dan saling ketergantungan yang tadi itu loh. Selanjutnya, fenomena litosfer. Fenomena litosfer itu apa sih? Fenomena litosfer adalah lapisan-lapisan penyusun kulit demi yang terluar dan terbentuk dari batuan. Selanjutnya, yang ketiga adalah fenomena atmosfer. Fenomena atmosfer itu adalah semua lapisan udara yang menyeliputi bumi. Semua lapisan udara yang ada di lapisan pertama. Pokoknya lapisan udara yang menyeliputi bumi itu adalah fenomena atmosfer. Selanjutnya adalah fenomena biosfer. Fenomena biosfer itu apa sih? Fenomena biosfer adalah semua lapisan kehidupan yang ada di geosfer selain manusia, berupa flora dan fauna. Flora dan fauna berarti kawandan tumbuhan seperti itu. Selanjutnya adalah fenomena hidrosfer. Fenomena hidrosfer adalah bagian geosfer dalam bentuk lapisan perairan, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Selanjutnya adalah fenomena antroposfer, yaitu lapisan kehidupan manusia di dalam ruang. Selanjutnya kita membahas tentang apa sih? Kita membahas tentang sifat kajian geografi atas aspek-aspek sebagai berikut. Terdiri atas aspek-aspek sebagai berikut. Ada apa saja sih sifat kajian yang pertama adalah kajian kependudukan dan pemukiman. Yaitu yang di dalamnya itu meliputi aspek demografi dan mempelajari penduduk yang berkaitan dengan struktur penduduk dan prosesnya di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Terus juga membantah mental, kebiasaan, terus kualitas hidup, hubungan antar individu, serta keruangan pada pemukiman penduduk. Nah, ini termasuk dalam kajian kependudukan dan kepemukiman. Selanjutnya ada lagi nih, yaitu kajian lingkungan dan sumber daya. Yaitu berkaitan tentang gejala dan masalah manusia yang dengan lingkungan tempat kehidupan tersebut berlangsung. Misalnya erosi, banjir, terus ada pencemaran, ada kekeringan, dan lain-lain. Itu termasuk dalam kajian lingkungan. Sedangkan untuk studi sumber daya, yaitu studi lingkungan dan sumber daya bertujuan untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang terjadi pada lingkungan dan perencanaan saat anak kehidupan yang lebih baik. Ada lagi, ternyata ada kajian sosial kemasyarakatan. Kajian ini tentang apa sih? Yaitu meliput gejala yang terjadi di masyarakat yang ditimbulkan oleh kondisi, peristiwa, dan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Ada lagi, ternyata, yaitu kajian geografi dalam bidang pertanian dan industri. Ini tuh pasti tidak jauh-jauh dari, pokoknya tentang ngebahas tentang bidang pertanian dan industri. Seperti, kajian sistem peruangan bidang ini adalah pada hasil asosiasi, relasi, dan interaksi antar komponen sistem, fisis, iklim, lapisan, tanah, curah hujan, dan seterusnya. Sementara lagi, kajian-kajian lainnya, yaitu kajian geografi, bidang transportasi, dan komunikasi. Pokoknya tidak jauh lagi pembahasannya mengenai transportasi dan komunikasi manusia, seperti itu. Selanjutnya adalah pendekatan analisis studi geografi. Yaitu pertama ada pendekatan keuangan, pendekatan topik, pendekatan aktivitas, pendekatan regional atau wilayah, terus ada pendekatan kelimpangan atau ekologi. Selanjutnya adalah pendekatan kompleks wilayah. Sebelumnya, di sini ternyata ada dua tambahan, yaitu pendekatan topik dan pendekatan aktivitas. Mungkin yang kalian ketahui itu cuma ada empat, yaitu peruangan, regional atau wilayah, terus ada kelingkungan atau ekologi, terus ada lagi kompleks wilayah. Ternyata ada lagi pendekatan analisis studi geografi yang mungkin kalian harus ketahui, yaitu pendekatan topik dan pendekatan aktivitas. Yang di mana pendekatan topik itu adalah menganalisis problem atau fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatian, seperti itu. Sedangkan pendekatan aktivitas itu adalah menganalisis fenomena geografi dari berbagai aktivitas yang terjadi. Untuk contohnya seperti apa sih, Kak? Contohnya itu adalah hubungan jenis pekerjaan terduduk dengan pola, persebaran, serta interrelasinya terhadap gejala-gejala geosfer yang ada. Kalian yang ingin tanya kan nggak tentang pendekatan topik dan pendekatan aktivitas. Untuk pendekatan yang Pak tadi, mungkin saya sudah pernah dibahas dengan Kak Jidan. Ada yang ingin ditanyakan untuk pendekatan topik atau pendekatan aktivitas? Boleh ulang nggak yang topik sama aktivitas? Oke. Untuk pendekatan topik adalah menganalisis. Dia ini mempelajari tentang menganalisis problem, masalah, atau fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatian. Untuk contohnya, mungkin teman-teman pasti bingung ya, maksudnya apa sih definisi tersebut? Kalau nggak ada contoh, oke, baik, Pak, bakal ngasih contohnya seperti apa. Contohnya itu adalah penyebaran penyakit di suatu daerah. Terus ada lagi dikaji dengan cara penyebaran penyakitnya apa sih. Terus ada media penyebaran penyakitnya bagaimana. Terus ada proses penyebaran penyakitnya bagaimana juga. Terus ada intensitas penyakit tersebut. Terus ada lagi interrelasi penyakit dengan gejala-gejala di sekitarnya. Seperti itu. Untuk pendekatan topik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk pendekatan aktivitas nih, apa sudah pada mengerti belum pendekatan aktivitas itu? Sudah di definisi dan contoh yang sudah berikan. Belum, Kak. Boleh dijelasin lebih lanjut? Apanya? Ini ya, satu-satunya. Yang pendekatan aktivitas. Oke. Tadi kan aku menyinggung ya definisi pendekatan aktivitas itu adalah mengalisis fenomena geografi dari berbagai aktivitas yang terjadi. Berarti aktivitas yang terjadi ini yang kita fokuskan adalah aktivitas kita dong. Iya enggak sih? Aktivitas manusia. Nah, untuk contohnya itu sendiri adalah hubungan jenis pekerjaan, penduduk dengan pola persebaran, serta interrelasinya terhadap gejala-gejala geosfer yang ada. Seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama, Kamila. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai pendekatan topik atau pendekatan aktivitas, karena ini ada dua pendekatan yang aku tambahkan di sini, mungkin kalian harus pahami. Kalau enggak ada, aku akan lanjut. Oke, baik. Aku lanjut. Selanjutnya ada yang membahas mengenai metode analisis geografi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam metode analisisnya, yaitu bagaimana sih cara untuk menganalisis geografi. Oke, selanjutnya. Itu teman-teman harus ketahui nih, yang pertama adalah metode deskriptif. Pertama adalah metode deskriptif. Kedua adalah metode studi kasus. Selanjutnya adalah metode survei. Metode studi pengembangan. Selanjutnya adalah metode eksperimen. Dan korelasi. Selanjutnya adalah metode ekspos faktor. Ekspos faktor. Oke, gitu. Aku menjelaskan satu-satu dulu ya. Mungkin tidak lepas dari pernyataan. Metode deskriptif ini lebih lanjutnya adalah melukiskan dan menaksikan fenomena yang terjadi di muka bumi. Tujuannya apa sih? Kok adanya metode deskriptif ini? Tujuannya adalah mendeskripsikan atau menjelaskan risiko yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Selanjutnya mungkin metode studi kasus. Yang mungkin kalian lihat ada hal baru di metode studi kasus. Apa sih metode studi kasus itu? Nah, metode studi kasus itu adalah penelitian yang intensif, integratif, dan mendalam. Yang di mana digunakan untuk berkarakteristik tentu dengan mengutap kasus-kasus spesifik. Selanjutnya adalah metode survei. Metode survei itu bertujuan untuk mengumpulkan data variable unit individu dalam waktu yang bersamaan. Nah, sempli besarnya seperti itu. Nah, untuk menggambarkan keadaan terkini, untuk memahami pendapat atau tanggapan publik pada umumnya. Selanjutnya adalah metode studi pengembangan. Yang di mana menggunakan dasar penelitian sebenarnya. Untuk mengembangkan penelitian secara-cara yang terbaik. Nah, untuk metode eksperimen atau kolelasi. Kalian juga tahu ya, metode eksperimen berarti kayak mencoba-coba seperti itu. Nah, metode eksperimen bilangnya adalah deskripsi kita mengadakan kegiatan percobaan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian lapangan dan laboratorium. Untuk korelasi sendiri ternyata ada pengertiannya loh. Yaitu korelasi bersifat membandingkan antara variable penelitian satu dengan yang lain dalam suatu kajian. Selanjutnya nih, metode eksposfaktor. Yang di mana kalian juga pasti berdengar atau kalian masih bingung ya, apa sih itu metode eksposfaktor. Oke, disini aku ngejelasin mengenai metode tersebut. Metode eksposfaktor melihat dan mengkaji hubungan antara kedua variable atau lebih. Yaitu variable yang dikaji telah terjadi sebelumnya. Peneliti tidak perlu melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap variable bebas. Seperti itu guys. Apa ada yang menit-menit mengenai metode analisis geografi yang sudah aku jelaskan? Atau aku lanjut? Kak, yang metode eksposfaktor tadi bisa diulangi. Oke. Metode eksposfaktor. Karena ini bahasanya kayak bahasa asing gitu ya. Metode eksposfaktor itu kayak merasa asing di dalam telinga-telinga kalian. Oke, baik aku akan menjelaskan ulang mengenai metode eksposfaktor itu. Yaitu dia itu melihat dan mengkaji hubungan antara dua variable atau lebih. Jadi itu metode tersebut mengkaji dua variable atau lebih. Hubungan antara dua variable atau lebih. Terus variable yang dikaji telah terjadi sebelumnya. Oke. Terus peneliti tidak perlu melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap variable bebas. Jadi itu terikat banget itu metode tersebut. Jadi kita sebagai peneliti, misalnya nih, kalian nih peneliti, pengen meneliti suatu peristiwa atau perjadian. Nah, kalian itu tidak perlu, nggak boleh, menjelaskan manipulasi atau kayak ibarat kata itu manipulasi terhadap apapun itu. Jadi kalian harus mengkaji hubungan antara dua variable atau lebih, itu boleh. Terus variable yang dikaji telah terjadi sebelumnya. Kalian nggak boleh nih mengkaji suatu peristiwa yang belum terjadi. Jadi kalian harus mengkaji peristiwa yang sudah terjadi. Misal, putusan gunung kan misal sudah terjadi. Nah, kalian boleh pakai metode tersebut untuk mengkaji gejala-gejala apa aja sih yang terjadi kok bisa sampai gunung itu meletus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Kalau contoh metode korelasi, gimana ya? Metode korelasi. Metode korelasi itu apa? Metode korelasi adalah bersifat membandingkan antara variable penelitian satu dengan lain dalam suatu kajian. Jadi itu harus dibandingkan nih. Misal, bersifat membandingkan antara variable penelitian satu dengan lain. Misal kalian meneliti nih. Kalian harus, misal penelitian kalian ada nih. Ternyata ada sama juga di penelitian orang lain. dan membahas masalah yang sama ternyata. Dan kalian ternyata harus membandingkan nih. Apa sih yang menjadi pembeda dari penelitian yang kalian kaji dengan penelitian orang tersebut. Seperti itu. Kalian harus membandingkan penelitian kalian dengan penelitian yang lain. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti membandingkan hasil penelitian dengan objek yang sama ya, Kak? Bisa, bisa dikatakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai metode analisis geografik. Karena ini metodenya banyak loh. Kalian harus pahami banget. Kalau tidak ada, aku lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah teknik pengumpulan data geografi yang kalian harus ketahui. Teknik pengumpulan. Berarti teknik-teknik dalam pengumpulan data. Itu pertama, observasi lapangan. Oke, aku ngejelasin satu-satu deh. Kalian tahu nggak observasi top? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kayak penelitian langsung nggak, Kak? Langsung ke lapangan gitu? Iya, betul. Secara langsung lebih tepat. Itu juga betul. Melakukan penelitian secara langsung, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian secara langsung. Teknik pengumpulan data yang paling dominan dilakukan oleh banyak peneliti yang ada. Selanjutnya adalah teknik wawancara. Nah, ini juga pasti kalian juga pada tahu ya. Teknik wawancara berarti kalian harus mendatangi orang atau narasumber yang sudah berpengalaman. Terus kalian wawancarai satu-satu orang-orang itu. Kayak kejadian. Kejadian-kejadian yang sudah berlangsung di daerah tersebut. Terus ada nih, orang yang lebih, ibarat kata tuh, orang itu mengenai kejadian itu. Terus bagaimana cara mengulanginya? Kalian bisa tanya-tanya. Apa yang sedang terjadi? Terus apa yang bisa sampai terjadi peristiwa itu? Kalian bisa tanya-tanya. Itu namanya adalah teknik pengumpulan data wawancara. Selanjutnya, kuisioner atau angket. Ada yang tahu enggak, kuisioner atau angket itu apa? Untuk kuisioner atau angket itu adalah salah satu dari teknik pengumpulan data geografi. Yang dimana kuisioner atau angket itu menyebarkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan, baik yang bersifat terbuka ataupun tertutup. Dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis. Selanjutnya adalah studi dokumenter. Studi dokumenter yang kalian harus ketahui adalah, dia itu studi dokumentasi yang dimana mencari data atau variable rupa catatan, buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Dia mengkaji setiap bahan tertulis, film, serta catatan seperti itu. Nah, untuk studi kepustakaan, selanjutnya adalah ini yang termasuk di teknik pengumpulan data, yang dimana dia ini mengkaji berbagai teori, kinsip, konsep, dan hukum-hukum yang berlaku kait penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah teknik analisis data geografi, yang dimana dia itu analisis data, berarti kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, atau memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan masalah yang ingin dijawab. Seperti itu. Selanjutnya adalah data kualitatif. Data kualitatif ini paling banyak banget digunakan, selain observasi lapangan, data kualitatif, data kualitatif itu banyak banget digunakan dalam teknik mengumpulkan, pengumpulan data geografi. Yaitu data kualitatif adalah serangkaian kegiatan mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan, menginsinsinkan, dan memaparkan hasil temuan dalam bentuk deskriptif naratif. Deskriptif naratif itu deskriptif yang panjang banget, ditulis, dibuat, sehingga data tersebut selesai dan menjadi pengumpulan data geografi yang lebih baik. Selanjutnya adalah dua data kualitatif. Ada yang pengen ditanyakan enggak dari teknik-teknik pengumpulan data geografi ini? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Mungkin untuk yang, apa ya, untuk di bab yang ini adalah mengenai penelitian geografi, nanti aku juga bakal ngasih, nge-share materinya dengan bentuk penjelasan yang disitu ada deskripsi, deskripsi menaik satu-satu nih, dari observasi lapangan itu apa, itu udah aku tulis semua. Karena di sini kan di PPT ini aku ringkas sedemikian rupa untuk mempermudah kalian menghafal urutan-urutannya seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya adalah penyusunan laporan penelitian. Itu yang pertama nih, judul. Kalian harus buat judul. Iya lah, masalah laporan penelitian enggak ada judul, kan itu enggak lucu ya. Yang pertama, kalian harus buat judul. Selanjutnya adalah latar belakang masalah, latar belakang masalah yang terjadi di peristiwa atau kejadian yang kalian teliti. Selanjutnya adalah definisi operasional. Ada lagi tujuan penelitian. Selanjutnya adalah manfaat penelitian itu sendiri. Manfaat yang kalian kaji itu apa sih buat diri kalian atau buat orang lain yang telah membaca laporan penelitian yang sudah kalian buat. Selanjutnya adalah pinjauan mustafa. dan selanjutnya adalah hipotesis. Dan terakhirnya adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari masalah berdasarkan keajian empiris. Seperti itu guys. Apa ada yang ditanyakan mengenai penyusunan laporan penelitian? enggak, Kak. Oke. Sebenarnya kalian ada apa, Nadia? Nadia yang pengen nanya. enggak, Kak. Udah jelas kok. Oh, oke. Sebenarnya kalian di materi penelitian atau di beberapa penelitian geografi ini kalian harus hafal betul mengenai apa aja penyusunan dalam penyusunan-penyusunan penelitiannya seperti apa terus kajiannya metodenya apa. Nah itu sebenarnya kalian harus ingat mengenai itu semua materi itu semua. selanjutnya nih metodologi penelitian. Tadi ada metode sekarang metodologi. Ya itu pasti apa aja yang ada itu studi lapangan. Studi lapangan itu adalah terjun langsung ke lapangan untuk mengamati objek di lapangan akan ketahui karakteristik khusus permukaan bumi. Selanjutnya ada pemetaan. Pemetaan itu adalah menyeleksi berbagai informasi daerah yang yang akan dipetakan menghasilkan informasi objek terpilih yang diperlukan saja atau menggambarkan tempat, pola, dan karakteristik untuk biografi dalam peta. Seperti itu. Selanjutnya adalah wawancara. Ini sama aja yang tadi ya wawancara berarti kalian terjun langsung ke lapangan juga kalian wawancarai orang-orang ada di sana dengan catatan orang tersebut adalah narasun yang tepat buat wawancara. Selanjutnya adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian biografi yang menggunakan perhitungan matematika dan statistika. Peneliti dapat menyederhanakan informasi yang rumit dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk yang sederhana tentunya. Selanjutnya nih kalian harus tahu tentang penggunaan sarana ilmiah. Penggunaan sarana ilmiah maksudnya apa? Yaitu metode penggunaan sarana ilmiah dalam peneliti geografi. Misalnya penginderaan jauh yaitu dia mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang sulit dijangkau dengan setiap lapangan. Contohnya yaitu penggunaan sarana ilmiah berupa teknologi pada penginderaan jauh. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka itu pasti daftar pustaka adalah sejumlah buku atau referensi acuan bahan penelitian dengan ketentuan. Kalian harus tahu daftar pustaka itu ada ketentuannya yaitu ada kedapatan nama tahun terbit tahun terbit buku tempat terbit si penerbitnya. Selanjutnya ada lagi nih terakhir yaitu publikasi hasil penelitian. Nah ini juga pasti kalian tahu ya dari semua rangkaian yang sudah kalian jalankan misalnya sebagai peneliti dan hasil akhirnya sudah jadi ya pasti kalian publikasikan hasil penelitian ilmiah seperti itu. Nah ini adalah materi terakhir di penelitian geografi. Untuk di materi ada yang ingin ditanyain nggak sebelum lanjut ke selanjutnya? enggak kak. Bedanya tinjauan pustaka sama daftar pustaka apa kak? Kenapa? Maaf. Bedanya daftar pustaka sama tinjauan pustaka yang tadi itu lah penyusunan laporan. Daftar pustaka sama jalan pustaka tinjauan pustaka kak yang tadi cari keputus-putus mungkin sinyal apa-apa gitu? Oke. Untuk bedakannya kalian kalau kamu merasa kesulitan untuk membedakan kalian harus tahu dulu daftar pustaka itu. Daftar pustaka yang udah aku jelasin yaitu daftar sejumlah buku atau referensi acuan bahan penelitian. Biasanya daftar pustaka ada di belakang buku yang bisa kalian tahu. Di metodologi penelitian ini juga harus diharuskan adanya daftar pustaka sebagai bahan referensi buat pembaca agar tahu oh kalian referensinya disini ya. Nah biasanya untuk format daftar pustakanya yaitu nama ada tercantum terus tahun terbit harus tercantum terus judul buku juga harus tercantum terus tempat terbit harus tercantum apalagi si penerbit juga harus tercantum di dalam daftar pustaka. Nah kalian harus inget itu aja konsep-konsep daftar pustakanya dari pengertian-pengertian daftar pustaka seperti itu. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Yaudah, aku lanjut ya ke materi selanjutnya. Iya, Kak. Oke, sekarang adalah dinamika planet bumi sebagai kehidupan. Kalian pasti tahu ya planet bumi ini yang kita tempat yang sekarang kita tinggali ini kan namanya planet bumi. Nah, ternyata ada lagi nih kalian harus mengetahui mengenai alang semesta atau jaga teraya sebagai ruang eksistensi. Nah, jaga teraya atau alam semesta ini adalah ruangan yang menuju ke segala arah atau alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan bintang-bintang. Nah, di sini aku pengen nambahin nih. Di materi ini, di materi keempat ini yang aku akan jelaskan ini paling banyak itu adalah teori-teori dari orang-orang yang melakukan atau yang mengumumkakan teori pendapat dia. Jadi, di materi ini yang paling banyak ya teori-teori. kalian harus hafalkan dari teori Big Bang misal terus teori-teori terbentuknya alam semesta ini paling banyak di bab ini. Nah, ini langsung kita masuk ke teori teori-teori terbentuknya jagad raya yaitu pertama adalah teori mengembang dan memanfaat yang mana jagad raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengembang akibat reksi inti hidrogen. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi nih teori keadaan tetap yang mengumumkakan oleh Sir Fred Hoyle yang dimana dia mengumumkakan alam semesta tetap sama sepanjang waktu. Ya dong. Kalian bisa lihat di gambar seperti ini. Walaupun dia membesar terus dia membesar lagi tetapi di dalamnya ini hanya itu aja. Nggak merubah apapun. Nah ini yang dikemukakan oleh teori keadaan tetap yaitu alam semesta ternyata tetap sama sepanjang waktu yang dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle. Selanjutnya adalah teori ledakan besar atau Big Bang. Nah ini teori ini sangat legendaris dibicarakan dari guru geografi mungkin kalian juga pernah tahu ya teori-teori Big Bang ini pasti banyak banget dibicarakan atau sangat populer. Nah sebenarnya apa sih teori Big Bang atau ledakan besar itu yaitu galaksi berasal dari masa tunggal menyimpan suhu dan energi yang tinggi sehingga menimbulkan ledakan yang mahadasyat pada saat itu. Nah ini kalian bisa tahu ya bisa analisis sendiri nih dari gambar. Yaitu yang pertama adalah fluasi sebenarnya kita nggak harus fokus ke bahasa-bahasa ilmiahnya dia kita ngebahas mengenai analisis saja nih dari gambar di sini. Oh ini ya ledakannya gitu. Nah pengembangan ledakan dasyat ini ternyata 13,7 miliar tahun seperti itu guys. Selanjutnya ternyata ada nih fakta dan kelebihan dari tiga teori yang paling umum dibicarakan dari teori terbentuknya alam semesta yaitu pertama adalah teori mengembang dan memanfaat dia mempunyai fakta dan kelebihan yang pertama adalah gumpalan yang tersusun oleh hidrogen yang sudah menjadi bintang akan melakukan kontraksi secara perlahan. Nah untuk yang kedua yaitu teori keadaan tetap yang dimana ada fakta. Yaitu yang pertama jagat raya tidak berawal dan tidak berakhir. Yang kedua selalu tercetak bahan baru yang menjadi galaksi baru. Yang terakhir nih teori ledakan besar yaitu mendekati kebenaran secara ilmiah yang dimana kalau kita pikirkan mendekati kebenaran secara ilmiah yang dimana berarti orang yang mempercayai akan adanya teori ledakan besar atau teori big bang seperti itu guys. Nah karena disini ada fakta dan kelebihan pasti ada kekurangan dong ya. Ya enggak sih? Nah disini adalah kekurangannya yaitu kekurangan dari teori pertama yaitu teori mengembang dan memanfaat yaitu dia tidak bisa menjelaskan perbandingan hidrogen di dalam semesta jumlah hidrogen lebih berlimpah daripada helium. Selanjutnya adalah di teori kedua mempunyai kekurangan. Tadi juga ya di kelebihan dia ada dua kelebihan di kekurangan dia juga ada dua kekurangan yang dimana tidak bisa menjelaskan mengapa jagat raya mengembang tidak bisa menjelaskan kok bisa ya jagat raya mengembang maksudnya bagaimana tidak bisa menjelaskan yaitu dari tokoh yang tadi selanjutnya adalah teori ledakan besar yang dimana dia tidak bisa menjelaskan akhir ternyata ternyata dari kekurangan kekurangan ini sampai sekarang masih dipertanyakan bagaimana kebenarannya apakah itu benar-benar terjadi dari teori-teori seperti ini atau tidak dan itu masih di seperti itu guys ada yang pengen yang ditanyain dari teori-teori seperti ini sebenarnya kalau aku pengen kasih tahu dari pandangan para tokoh-tokoh terkemuka di luar sana mengenai pandangan orang-orang mafia atau suatu komunitas atau suatu agama di sini itu dari pandangan Islam sendiri itu pasti bakalan bertolak belakang dimana pasti orang-orang yang berpandangan di agama Islam dia pasti menyebutkan bahwa alam semesta ini tercipta dari yang mahasis nah tetapi orang-orang yang mengemukakan teori-teori seperti ini dia ibarat kata kayak misal dia ini bakalan menunjukkan menunjukkan penelitian dia yang selidik dan akhirnya dia mengemukakan mengemukakan ke depan sehingga dengan meraninya dia mengemukakan tiga teori tersebut ini beda-beda orang yang mengemukakan teori-teori seperti ini dari teori mengembang menampat terus teori keadaan tetap dan teori ledakan besar nah aku pengen nanya disini kalian apa udah paham belum dengan teori terbentuk dalam semesta kalau aku bakal lanjut udah kak oke baik nah tata surga sebagai ruang edar bumi yang dimana kalian juga ketahui ya di tata surga itu pasti ada matahari planet-planet satelit asteroid komet nah ini adalah di tata surga sebagai ruang edar bumi yang ada di tata surga ini ada begini-beginilah yang ada matahari planet dan lain sebagainya satelit juga banyak asteroid apa lagi komet komet itu bintang jatuh selanjutnya adalah teori nebula yang dikemukakan oleh emmanuel swedenborg yang dimana pertama dia mendefinisikan nebula berasal dari gas dan debu sebagai besar sebagai yang besar menjadi matahari terus membentuk matahari dan planet lain yang masih berpijar selanjutnya matahari berputar pada polosnya planet terbentuk atmosfernya bisa teman-teman lihat ya putaran ini dia berputar seperti itu nah ini yang dibukakan dikemukakan di teori nebula yang dikemukakan oleh emmanuel swedenborg selanjutnya ada eh maaf suara aku kedengeran gak ya kedengeran kak kedengeran gak kak oke sekarang ada teori dari planetesimal nah planetesimal ini yang dikemukakan oleh Thomas dari dari Thomas yaitu dia mengumukakan mengenai gas yang meledak keluar dari atmosfer matahari kemudian mengembun dan membukul sebagai benda yang padat dan kecil nah itu teori selanjutnya adalah teori pasang suruh gas yaitu mengumukakan oleh James James dan Harlord Jeffreys dan dimana dia mengumukakan materi yang tertarik dalam bentuk gas dan mendingin menjadi bola cair dan selanjutnya memadat menjadi benda luar angkasa untuk selanjutnya share screennya agak ngelag gak di kalian iya kak di aku iya kak iya kak iya kak oke oke tapi kalau untuk suara aku jelas kok suaranya suaranya aku lanjut selanjutnya adalah teori bintang kembar teori bintang kembar yang dimana juga ini teori sangat legendaris yang banyak banget dibicarakan yaitu dari yang dimukakan oleh Rali Teleto yang dimana matahari adalah bintang kembar dia mempercayai itu matahari itu ternyata bintang kembar kemudian salah satu bintang meledak pecahannya mendingin dan membentuk planet-planet dan satelit nah seperti itu guys yang dari teori bintang kembar dia mempercayai Rali Teleto ini mempercayai matahari adalah bintang kembar seperti itu yang salah satunya meledak dan ledakan yang itu membeku dan menyusun planet-planet selanjutnya adalah teori protoplanet yang dimana tata surya terjadi akibat adanya pemampatan awan gas dan debu yang terdapat di ruang antar bintang selanjutnya adalah partikel-partikel debu tertarik menuju pusat awan dan membentuk bola yang berputar selama-kelamaan bola berputar menjadi cakan cat terus berputar sehingga bagian terlempar keluar dan membeku menjadi planet-planet planet-planet asteroid seperti itu guys ini adalah teori protoplanet selanjutnya adalah teori Kuiper kalian bisa lihat di gambarnya dan aku akan menjelaskan yaitu teori Kuiper pada mulanya ada nebula besar berbentuk piringan cakram terus pusat piringan adalah protomatahari yang sangat panas ada pun masa gas yang mengelilingi protomatahari adalah protoplanet menjadi dingin menguap dan mulai mengumpul menggumpal menjadi planet selanjutnya adalah revolusi dan rotasi planet kalian harus ketahui mungkin ada kali yang masih bingung apa yang membedakan antara revolusi dan rotasi revolusi itu adalah gerak planet mengelilingi matahari akibat revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi adalah yang pertama adalah gerak semua matahari kedua adalah perubahan lamanya siang dan malam hari ketiga adalah pergantian musim selanjutnya rotasi rotasi ini adalah gerak planet pada sumbunya akibat rotasi bumi terhadap kehidupan di bumi nah apa sih akibatnya itu pertama adalah perbedaan semua harian benda-benda langit kedua adalah terjadi siang dan malam ketiga adalah perbedaan waktu dan empat adalah pembelokan arah angin arah angin dan arus laut seperti itu apa ada yang ingin ditanyain mengenai revolusi dan retos rotasi enggak kak oke aku lanjut nah gerhana nih gerhana bulan dan gerhana matahari yang dimana kita disini membahas mengenai gerhana bulan dan matahari sebenarnya gerhana bulan ada jenis-jenisnya tetapi disini aku hanya memberikan pengertiannya aja gerhana bulan adalah bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan nah sedangkan gerhana matahari yaitu posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari nah ini adalah pengertian dari dua gerhana yang kita ketahui ya yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari sebenarnya untuk gerhana-gerhana ini pasti ada jenis-jenis ya kayak gerhana bulan setengah terus ada matahari cincin dan sebagainya tapi disini aku memfokuskan dari pengertiannya saja seperti itu guys nah kita masuk nih ke jarak perkembangan bumi nah kalian harus tahu ya sejarah perkembangan bumi itu pasti tidak jauh atau tidak lepas dari masa zaman zaman atau masa itu pasti saling berdekatan yaitu pertama adalah masa prakambrium yang kalian harus ketahui yaitu di zaman Archeozoikum itu sekitar 4 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu itu inti bumi mulai terbentuk dari cairan besi dan nikel inti bumi yang panas menyebabkan pengeluapan gas secara besar-besaran nah ini di masa rakambrium atau di zaman Archeozoikum selanjutnya ada lagi nih di zaman Protozoikum yang dimana sekitar 2,5 miliar sampai 590 juta tahun yang lalu yaitu dia mempercayai terjadi perkembangan hidrosfer dan atmosfer bumi serta mulainya kehidupan yang lebih kompleks yang dimana kehidupan yang lebih kompleks maksudnya sudah ada kehidupan di dalamnya seperti itu guys selanjutnya ada di masa Paleozoikum dimana bumi masih terbentuk lautan penuh dengan daratan lautan penuh dengan daratan yang disebut Gunwanak nah jadi daratan pada saat itu disebut dengan Gunwanak nah zaman Cambrium yaitu sekitar 590 sampai 500 juta tahun yang lalu selanjutnya ada di zaman Ordovisium yaitu sekitar 500 sampai 440 juta tahun yang lalu Gunwanak 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 itu daratan yaitu Gunwanak masih menutupi celah-celah samudera terus terjadinya zaman S ternyata zaman S itu terjadi di zaman Ordovisium selanjutnya ada di zaman selur zaman selur yaitu sekitar 440 sampai 410 juta tahun yang lalu yang dimana mulai pembentukan deretan pegunungan kita kenal sebagai wilayah Skandinavia Skotlandia dan pantai utara Amerika selanjutnya ada lagi nih dilanjut di zaman selur ternyata ada lagi di tahun 410 sampai 360 juta tahun itu yaitu sehingga terbentuk benua raksasa nah lanjut lagi ada di zaman karbon atau di sekitar 360 sampai 260 juta tahun yang lalu yang dimana terjadi penyatuan benua dan membentuk daratan yang iklim wilayahnya tergantung letak geografis dan astronomisnya oke selanjutnya ada lagi zaman parem zaman parem yang harus kalian ketahui ini zaman-zaman yang ada di masa-masa terjadinya atau pembentukan bumi yaitu di zaman parem zaman parem itu sekitar 360 sampai maaf 360 sampai 250 juta tahun yang lalu yaitu dia terjadi pembentukan wilayah yang terdita dan afrika yang menyebabkan istim kering turun di daerah utara selanjutnya di zaman trias yaitu sekitar 250 sampai 210 juta tahun yang lalu yaitu masa meso zoikum yang lebih dikenal masa meso zoikum itu benua pangnya di selatan mulai mencair jadi di selatan mulai mencair terus benua pangnya bergerak ke arah utara seperti itu selanjutnya dari zaman jura yaitu 210 sampai 140 juta tahun yang lalu yang dimana benua pangnya terpecah menjadi Amerika utara memisahkan diri dari Afrika selain itu Amerika selatan memisahkan diri dari Antarka dan Australia selanjutnya adalah zaman kapur yaitu sekitar 140 sampai 65 juta tahun yang lalu yang dimana daratan India terlepas dari Afrika menuju ke Asia dan terbentuk iklim sedan di wilayah India jadi ini di zaman kapur ini terbentuk iklim sedan di wilayah India selanjutnya selanjutnya di kalapaleosan kalapaleosan ini sekitar 67 sampai 35 koma lima juta tahun yang lalu itu magma secara intensif usur lava yang besar dan hujan meteor pada saat kalapaleosan terjadinya hujan meteor di sini bisa oh iya tadi di peta-peta sini mungkin bisa kalian pahami terjadi mengenai zaman-zaman atau masa-masa yang pembentukan bumi selanjutnya adalah kalapaleosan yang dimana terjadi di 56 koma tujuh sampai 35 koma lima juta tahun yang lalu yang dimana Afrika menabrak daratan Eropa sedangkan daratan India masih bergerak menuju Asia terbentuklah gunungan Alpen dan Himalaya selanjutnya adalah kalah oligosan di sekitar tahun 35 sampai 24 juta tahun yang lalu itu daratan semakin luas pergerakan terakhir semua terjadi secara luas di Amerika dan Eropa selanjutnya yang sama lagi yaitu kalamiosan yaitu sekitar 24 sampai 5 juta tahun yang lalu yaitu padang rumput semakin luas sedangkan hutan semakin sempit nah disini udah mulai jelas ya kelihatan jelas gambaran dari peta yang sampai sekarang ini ada yang mungkin teman-teman bisa kenal bisa ketahui selanjutnya ada di kalapaliosan yaitu sekitar 5 sampai 1 kemalapan juta tahun yang lalu itu sebagai besar tumbuhan habis karena cuaca yang semakin dingin karena jadi di kalapaliosan ini terjadinya cuaca yang semakin dingin sehingga tumbuhan-tumbuhan disana habis seperti itu selanjutnya ada lagi di kalapaliosan yaitu sekitar 1,8 sampai 0,01 juta tahun yang lalu yaitu disebut dengan masa konozoikum yaitu dikenal dengan zaman S sebagian besar Eropa Amerika Utara dan Asia Utara terbentuk S selanjutnya adalah kalapaliosan yang dimana 200 ribu tahun yang lalu yaitu kondisi bumi saat ini mulai muncul manusia modern jadi kita bisa dibuatkan kita berada di kalaholosen yaitu 200 ribu tahun yang lalu yang tidak mengalami perubahan sedikit pun nah ada lagi karakteristik mengenai lapisan-lapisan bumi yang kalian harus ketahui yaitu di nomor 1 nomor 1 ini yaitu disebut dengan kerak bumi yang nomor 2 adalah mantel atas bumi yang nomor 3 adalah mantel bawah bumi dan keempat adalah inti luar bumi sedangkan kelima adalah inti dalam bumi yang disebut dengan lapisan terdalam bumi selanjutnya kita membahas mengenai torrent lempeng nah disini ada teori-teori lagi yaitu teori kontraksi yang dikemukakan oleh James Dwight dan Ellie de Gauman yaitu sekitar tahun 1852 sampai 1874 nah dia mengumumkakan teori pegunungan adalah hasil dari kontraksi bumi secara bertahap pengerutan terjadi di dalam bumi sehingga menghasilkan bentukan-bentukan yang yang tidak merata seperti itu guys selanjutnya adalah teori Benwana Laurasia yaitu bisa dikatakan atau dikemukakan oleh Edward Swiss itu sekitar 1885 yaitu ratusan juta tahun yang lalu terdapat dua benua raksasa yaitu Benwana di daerah selatan dan Laurasia di daerah benua-benua tersebut senantiasa bergerak hingga saat ini jadi ini teori Benwana ini mengumumkakan benua-benua itu masih bergerak sampai saat ini selanjutnya adalah teori apung benua yaitu dari Alfred Wegener sekitar tahun 1815 yang dimana pada mulai terdapat satu benua yang sangat besar Pangea yaitu Pangea itu adalah sebuah benua besar benua Pangea mengalami pergerakan dan terpecah sampai pada posisi benua-benua saat ini jadi kita masih bergerak-gerak di benua Pangea ini kita terpecah selanjutnya adalah bukti bahwa bumi pernah bersatu yaitu pertama dari kesamaan garis pantai kita bisa ketahui yang pertama adalah benua Amerika bagian selatan dan benua Afrika kedua adalah benua Amerika utara dan Eropa bagian barat ketiga adalah benua Afrika dan Asia bagian barat ini kita bukti bahwa benua pernah bersatu kita bisa lihat dari kesamaan garis pantai selanjutnya adalah kesamaan fosil itu pertama adalah Shinognathus di Amerika Selatan dan Afrika kedua adalah Mesosaurus di Amerika Selatan dan Afrika ketiga adalah Listrosaurus dimana di Afrika India dan Antartika keempat adalah Crosopteris dimana di Afrika Amerika Selatan dan India ini ya bisa teman-teman lihat gambarannya disini ada beberapa fosil pertama adalah Fosil Evidence of the Tyresic Land Ratio dan sebagainya mungkin bisa bisa mempahami atau screenshot selanjutnya kesamaan jenis batuan ternyata ini menjadi bukti bahwa dulu bumi pernah bersatu yaitu penggunungan Apalacia di Atlantik serupa adalah hal-hal dan umur batuannya dengan penggunaan di penggunaan Inggris dan Skandinavia selanjutnya adalah teori pemekaran dasar samudera yang dimukulkan oleh Heri H. 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 Hes itu sekitar tahun 1960 ini memukulkan teori mengenai pemekaran dasar samudera terjadi karena adanya panas dari dalam bumi yang menimbulkan arus konveksi seperti air dan geret yang dipanaskan ini teori yang dimukulkan atau kita kenal dengan teori pemekaran dasar samudera. Kita adalah teori lempeng teponik dari Menzi dan Robert Parker di tahun 1967 yang teman-teman harus ketahui, yang bisa ketahui juga. Dan kita harus belajar, yaitu kerak bumi yang pecah menjadi bagian-bagian yang kecil, akibat adanya aliran panas di bawah lapisan permukaan bumi. Ini adalah termasuk teori lempeng teponik. Ini adalah pergerakan lempeng teponik. Yang pertama adalah gerakan konvergen, yaitu lempeng yang saling bertumbuk. Bertumbukan yang di mana kalau misalnya gerakan konvergen ini terjadi, kita yang di atasnya mengalami gempa bumi. Sedangkan untuk gerakan divergen, yaitu lempeng yang saling menjauh, yang di mana kalau lama-kelamaan gerakan divergen ini terus berkontraksi atau aktif, lama-lama ini misal dari pulau A ke B, terus ada gerakan divergen, ini lama-lama pulau menjauh dari tempat awalnya atau tempat asalnya. Selanjutnya, gerak transform, yang di mana lempeng yang saling berpapasan dan saling bergeser. Jadi dia berpapasan, tetapi dia menggeser. Dia tidak bertabrakan, tidak juga menjauh. Yang ada dia berpapasan, tetapi menggeser. Selanjutnya, yaitu bentuk muka bumi pada batas lempeng konvergen, yaitu yang di mana lempeng samudera, lempeng samudera, yaitu serangkaian gunung api yang arahnya sejajar palung. Ini ya, teman-teman bisa lihat di gambar pertama yang paling atas. Terus lempeng benua atau lempeng benua, yaitu jalur pegunungan Himalaya. Bisa teman-teman lihat yang gambar di tengah. Selanjutnya adalah lempeng benua. Lempeng benua, lempeng samudera, yang di mana bentuk prisma, akresi palung, dan busuk kepulauan gunung api. Seperti itu. Selanjutnya adalah bentukan muka bumi pada batas lempeng divergen, yaitu yang di mana lempeng benua mengalami pemekaran sehingga terbentuknya laut baru. Yang pertama kalian harus tahu yaitu Direction Crystal Tension, yang dia mengalami Passion Packs, terus di gambar kedua, dia ada Extension Continuous, yang di mana dia mengalami terjadinya Graben Hearts, terus ada Surface Threshold of Normal Fault, terus ada Graben Valley, terus juga mengalami World Scrap. Nah, sehingga di gambar terakhir ini kan sehingga terbentuknya laut baru, yaitu Close Basin Lake. Nah, kalian bisa nih pahami secara lebih mendalam mengenai ilustrasi gambar yang sudah aku berikan. Nah, udah nggak nyanyakan nih, tinggal dikit lagi materi kita selesai, yaitu persebaran gempa bumi tektonik di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di keterangan ini, Magnitudo, yang lingkaran merah besar, itu biasanya terjadi gempa bumi lebih dari 7 Magnitudo, lebih tinggi getarannya. Untuk 5 sampai 7, itu buletan yang sedang, untuk yang kecil itu lingkaran kecil, warna merah, yaitu kurang dari 5 Magnitudo yang bisa dikatakan getarannya tidak sebanding atau tidak besar, tidak begitu besar lah. Nah, untuk kedalamannya bisa kalian melihat nih, yang warna merah ini, yaitu 0,40 km. Nah, untuk yang warna hijau, 40 sampai 150 km. Nah, untuk yang biru, ini lebih dari 150 km. Nah, ada lagi nih, yang warna ungu, di mana warna ungu adalah zona penunjam, yang warna orange, yaitu sesar aktif, terus yang warna putih, putih, yaitu sesar tidak aktif. Nah, sekarang ada materi, sudah habis nih ya, setelah ini, yaitu persebaran gunung api di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang warna merah ini adalah gunung-gunung api yang berada di Indonesia, persebaran gunung apinya yang pertama dari dan seterusnya ya, mungkin kalian bisa lihat sendiri. dan untuk selanjutnya, mungkin kalian mau screenshot atau apa. Nah, akhirnya selesai juga materi kali ini mengenai... mengenai... apa tadi? Aduh, lupa deh aku. Penelitian geografi dan juga adalah bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, mungkin sampai di sini ada yang pengen ditanyai dari dua materi yang sudah aku berikan. Tadi ya, yang udah aku jelaskan atau yang udah aku pas tahu. Oh ya, siapa itu? Pak Jiah, Pak. Mau panya. Iya, silahkan. Iklim Sedan itu apa ya, Pak? Apa, maaf, nggak kedengaran dari kamu putus-putus. Iklim Sedan. Iya, kenapa Nadi ya? Bisa di... Jelas nggak, Kak, suara aku? Putus-putus. Aku cat aja gimana? Oke, silahkan. Oh ya, kalian kalau bisa nih ya... Ini ada berapa orang di sini? Aduh, maaf laptopku nge-lag. Ini ada berapa orang ya? Ada 30 orang. Nanti aku... Kan ini udah sesi akhir ya. Nanti aku bakalan ngasih link give form yang di dalam itu latihan. Latihan-latihan soal. 10 nomor doang sih. Nah, materinya ini ya tidak jauh dari materi yang udah aku berikan. Jadi nanti kalian isi give form tersebut sebagai latihan kalian. Atau aku sebagai... Tahu nih, kalian udah nyampe mana sih? Sepaham apa dari materi yang udah aku berikan. Nah, nanti aku juga bakalan kasih link... Link feedback. Sebentar ya, itu Nadi... Iya, maaf banget. Tunggu-tunggu, nanti aku jawab kok. Tenang. Nah, nanti itu kalian isi ya guys... Link feedback-nya mengenai belajaran kali ini. Apa aku ini dulu ya? Aku kasih ini dulu deh. Oke, untuk menjawab iklim sedan, itu kan tadi yang aku kasih tau ya, iklim sedan itu ada di India, salah satunya. Untuk Fadila, nanti aku share kok. Nah, nanti kan yang di materi pertama itu kan aku ini ya, apa namanya, materi pertama itu kan sedikit. Karena aku di situ meringkas. Nah, nanti nanti aku share PPT yang lengkap banget, yang ada penjelasan dari satu-satu. Misal, dari observasi itu apa, nanti ada penjelasannya, nanti aku share kok. Tenang aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa malam ini, ya mungkin secepatnya sih malam ini. Kalau paling lambat, ya paling besok gitu. Oke. Untuk menunggu, untuk mencari jawabannya, mungkin ada yang pengen ditanyain lagi enggak? Aku mau nanya. Iya, apa? Siapa itu? Aku, Safa. Iya, Safa silahkan. Aku mau nanya, kan yang materi kakak itu aku tertarik sama materi kakak. Suara aku masuk nggak, tapi kak? Masuk, masuk. Oke, oke. Jadi, aku tertarik sama materi yang kakak jelasin itu adalah waktu itu bumi itu benua-benuanya masih empet-empetan kan, masih bergabung gitu, belum terpisah-pisah. Nah, iya. Aku sebenarnya juga tertarik untuk... Aku putuskan. Oh ya, kak. Udah nggak suka? Sudah-sudah. Boleh diulang? Oke. Itu aku yang tertarik sama materi penjelasan kakak tentang benua itu masih empet-empetan, masih bergabung, belum terpisah-pisah. Yang jadi pertanyaan aku adalah, Indonesia berarti kan negara kepulauan nih. Berarti dia ini negara Indonesia masih ada di dasar laut dong, belum muncul ke permukaan. Kalaupun muncul itu di zaman apa, menurut kakak kira-kira? Terima kasih. Ini suaranya, maaf ya, di aku masih putus-putus, soal apa di kalian cukup putus-putus nggak suaranya? Apa aku ulang lagi, kak? Iya, iya, boleh. Tapi aku pengen Mas Lin dulu nih, suara aku putus-putus nggak sih? Nggak. Kadang-kadang putus-putus, Bang. Suara aku nggak putus-putus, tapi tadi suara Zafa, tadi di aku putus-putus. Apa di kalian putus-putus nggak sih suara Zafa? Nggak, kakak. Nggak, kakak. Nggak, kan tulis di chat aja deh. Iya, mungkin di chat atau gimana. Takutnya kalau kamu ulang, Zafa, takutnya capek-capek aku suruh ngulang-ulang lagi deh. Oke, kak. Iya. Oke. Oke, oke. aku pengen ngejawab dulu dari pertanyaan yang pertama itu tadi siapa ya pokoknya tadi ada yang nanya iklim sedang itu apa sebenarnya ternyata aku tipo guys maaf banget nih aku disini pengen ngejelasin dulu pengertian di iklim sedang seharusnya itu iklim sedang ya iklim sedang atau iklim siklon itu ditemukan di bumi belahan utara kan tadi ada terjadi ya di zaman tersebut itu iklim yang ditemukan di bumi belahan utara atau utara garis katul istiwa di kawasan ini kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat dimana hasilnya hujan hujan dan salju kerap ditemui di kawasan beriklim sedang seperti itu nah iklim subtropis menghasilkan suhu musiman yang beragam itu tadi siapa ya Nadia ya yang tadi yang nanya ya itu nah untuk sahabat mana yang pertanyaannya ini aku ngejelasin lagi untuk PPT-nya nanti aku kirim ke kemana ya tadi kemudian